Masa jabatan penjabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kini sudah memasuki dua bulan. Sepanjang Heru menjalani masa jabatannya, ia menerima baik pujian maupun kritikan terkait dengan kinerja. Beberapa kritikan datang dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, DKI Jakarta yang memberinya segudang kritik. Meski usia jabatannya tergolong muda, DPRD DKI Jakarta memberikan segudang kritik seaprek bagi kinerja Heru yang beberapa kali sempat menyita sorotan publik. Heru kini telah mengubah slogan Provinsi DKI Jakarta menjadi Jakarta untuk Indonesia. Sedangkan sebelumnya slogan Jakarta adalah Maju kotanya bahagia warganya yang digagas oleh Anies Baswedan saat ia menjabat sebagai gubernur ibu kota. Taufik mengkritisi bahwa slogan baru tersebut tidak memberikan semangat nyata untuk memajukan DKI Jakarta. Politisi PKS tersebut juga menilai slogan tersebut tidak cocok dengan semangat generasi milenial. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!